Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel ini bersama saya, Apotekar Dedy Hasan Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tanpa kekurangan apapun Dan dimanapun anda berada, anda selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa Amin ya, Arubal Alamin Nah teman-teman, disini saya akan berbicara mengenai khusus untuk wanita, lebih khusus ke wanita maksudnya Tetapi anda sebagai seorang pria, terutama sebagai seorang suami gitu kan Ini juga anda perlu mengetahui kayak gitu Karena ini mungkin bisa jadi berhubungan arat dengan keharmonisan dalam berkeluarga kayak gitu Nah disini saya akan membahas mengenai makanan-makanan yang mungkin saja itu adalah keseharian Yang dikonsumsi oleh seorang wanita, atau anda yang sudah menonton video ini, atau istri anda kayak gitu Yang ternyata itu dapat meningkatkan bau pada bisfi atau vagina Nah yang pertama yaitu adalah kopi Nah mungkin saja disini ada beberapa kaum hawa yang menggunakan kopi ini untuk meningkatkan produktivitas kerja Atau mungkin saja ada yang meminum kopi ini, kalau dia tidak meminum kopi sehari saja itu sudah merasakan sakit kepala yang luar biasa Akan tetapi teman-teman perlu ada ketahui bahwa minum kopi berlebihan ini dapat meningkatkan bau yang kuat pada vagina Karena dapat meningkatkan bakteri maupun ragi pada vagina Nah inilah yang menyebabkan kopi itu dapat membuat perubahan bau pada vagina Nah kemudian yang kedua teman-teman yaitu makanan yang digoreng Entah itu adalah ayam goreng, terang goreng, sayuran goreng, dan lain-lainnya kayak gitu Nah seperti yang kita ketahui bahwa apalagi gitu kan menggunakan minyak yang sudah berulang-ulang kali digunakan Apalagi sudah minyaknya tersebut tampil coklat, kehitaman kayak gitu Ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi tubuh gitu Nah taukah anda teman-teman bahwa makanan yang digoreng ini ternyata dapat merusak dari pihak vagina Karena mengandung lemak trans dan jenuh yang tinggi Tidak hanya itu teman-teman Ternyata disini terlalu sering, terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang digoreng Ini dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual atau IMS Misalnya seperti kelamidia Kemudian yang ketiga teman-teman itu adalah asparagus Nah asparagus ini dapat mempengaruhi bau urin Nah akan tetapi asparagus ini juga dapat mempengaruhi dari pihak vagina Sama halnya dengan tadi makanan yang digoreng Dimana asparagus ini sama halnya seperti daging dan ikan laut Dan ini bersifat alkali atau basah kayak gitu Jadi kalau misalnya kita, anda, mengkonsumsi terlalu banyak asparagus Nah ini dapat mengubah nilai pihak pada vagina Yang dapat mempertajam bau dari vagina itu sendiri Yang keempat teman-teman yaitu bawang Nah bawang ini, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay gitu kan Ini mungkin sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan setiap hari Karena merupakan bahan-bahan tambahan pada makanan Nah teman-teman perlu mengetahui disini bahwa Memakan bawang-bawang ini dapat memicu bau pada tubuh kita Dan juga vagina kayak gitu Nah karena apa? Karena bawang-bawang ini mengandung AMS atau alil metilsulfit Nah ini merupakan suatu gas yang dapat diserap oleh darah Dan juga nanti darah ini akan membawanya ke seluruh tubuh Dialerkan gitu kan Kemudian nanti bisa jadi Akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit kita Makanya disini Kalau misalnya ada bau gitu kan Di tubuh kita itu bau bawang Karena kita sudah mengonsumsi bawang Jangan heran karena memang Bawang-bawangan ini memicu hal-hal yang seperti itu Nah namun setelah Anda mengonsumsi bawang-bawangan ini Terus kemudian ada bau yang tidak biasa gitu kan pada vagina Nah ini dapat Anda mengatasinya dengan minum air putih Dalam jumlah yang banyak Nah nanti sekiranya satu atau dua hari Ini dapat menghilang Nah tetapi kalau misalnya sudah melebihi dari tiga hari Misalnya tiga hari pada lima hari Ini Anda perlu membawanya ke dokter Dan juga disini teman-teman Bawang bombay Bawang bombay ini dapat mengubah flora bakteri pada vagina Nah yang menyebabkan bau pada vagina itu sendiri Kemudian makanan yang kelima Yaitu adalah keju Nah keju ini merupakan favorit bagi sebagian orang gitu kan Nah keju ini mengandung ragi dan juga gula Yang dapat mengganggu dari pihak vagina itu sendiri Nah karena dia ini dapat menyebabkan gangguan pada pihak vagina Inilah yang dapat menyebabkan bau pada vagina Nah disini disarankan Anda itu untuk mengganti keju ini menggunakan yoghurt Karena memang mengandung probiotik yang dibutuhkan untuk kesehatan vagina itu sendiri Yang keenam itu gula teman-teman Nah disini siapaan sih yang nggak tahu gula gitu kan Dengan segala macam resiko dan juga gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkannya kayak gitu Nah teman-teman disini gula ini dapat menyebabkan bau pada vagina Nah karena apa? Karena mengkonsumsi gula yang berlebihan gitu kan Ini dapat meningkatkan pertumbuhan jamur Sehingga kalau misalnya jamur tumbuh dalam rentan yang tidak normal pada vagina Ini merupakan sesuatu yang tidak bagus gitu Nah yang kedua juga gula ini dapat mengubah pH pada vagina Nah sama halnya seperti keju tadi Sehingga disini teman-teman akan meningkatkan bau yang abnormal dari vagina itu sendiri Nah teman-teman itu dia beberapa jenis makanan keseharian yang mungkin saja ada mau konsumsinya setiap hari gitu Nah jadi pertanyaannya sekarang Apakah makanan-makanan tersebut harus dihindari gitu? Nah sebenarnya teman-teman disini makanan-makanan tersebut tidak harus dihindari secara mutlak gitu Bahkan tetapi teman-teman disini bisa mengurangi Yang kemarin misalnya ngopi 5 cangkir dalam sehari atau 3 cangkir dalam sehari Itu bisa menguranginya menjadi 1 kali sehari Misalnya seperti itu Intinya kalau misalnya Anda ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi saya sebutkan Yang dapat menyebabkan bau pada vagina ini Maka Anda harus mengurangi porsi makanan-makanan tersebut Atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih ideal Yang lebih bagus misalnya seperti keju diganti dengan yoghurt Seperti itu Nah baiklah teman-teman itu dia informasi pendek yang bisa disampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua terutama kaum hawa Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Salam sehat Salam apotekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh